Hai ini dia dedek Zeron ya hebat kalau mandi enggak pernah nangis aku enggak pernah nangis Hai Bunda Hai Hai Bunda sekarang Zeron mau mandi aku mau berbagi tutorial biar cara memandikan bayi yang pertama kita harus mengetes akhirnya dengan cara pakai siku biar enggak terlalu panas atau terlalu dingin karena kalau pakai telapak tangan itu lebih tebal atau jadinya kerasanya enggak panas tapi kenyataan kalau pakai siku itu lebih panas yang pertama ini membasu kepalanya kalau aku itu basuhnya belah anaknya atau bayinya enggak langsung dimasukin ke dalam bak supaya bisa dikeramasi itu tidak terkena matanya ya bun jadi ketika sampok kita sampokin rambutnya kita keramasi air dari bilasan rambutnya itu tidak terkena tempatnya Bunda ini kalau kebiasaan aku memandikan beron ya ah baru mbaknya kita elang setelah itu baru dedek bayinya kita ceburin bun caranya itu dari kita pegang begini angkat kita kesini antara ketek dan lehernya baru kita ceburin ini Bunda kasih sabun lagi dari leher setiap selah-selah itu kita gosok ya bun karena walaupun bayi enggak gimana di sela-selahnya itu suka banyak eh kotorannya kayak debu-debu atau yang jadi ngegumpul-gumpul gitu ini tetep dipakaiin popok karena dalam tutorial YouTube itu tidak dibolehkan alat klaminnya kelihatan jadi aku cukup ya bun ya nanti Bunda jangan lupa untuk dibersihkan di bagian klamin cara membalikan baiknya bun tangan kanan Bunda pegang ketek dan leher bayi yang ini pindah sama prosesnya jadi kalau dibelakang kayak gini tinggal dibalikin tangannya jangan lupa di kedepanin ya bun terus kita taruh lagi nah posisi bayinya kayak gini tak tangannya di depan dan ke sini kita sabunin lagi belakangnya kita gosok-gosok bagian belakang telinganya juga jangan lupa ya bun ya karena bayi kan sering gumoh atau keringat ya dari keringat nih suka banyak yang menggumpul-gumpul di sini itu kedepan-kedepannya atau apa ya pokoknya di bayi itu suka ada yang pokoknya yang misalnya gumpulan-gumpulan begitu sering jadi diselat setiap selat-selat jadi jangan lupa untuk dibersihkan di belakang di selat-selat sebutnya semuanya dan jangan lupa nanti dibersihin juga di bagian sini ini dia dede Zeren ya hebat kalau mandi enggak pernah nangis aku enggak pernah nangis lo bunda udah nggak pernah nangis ya kalau mandi ya winter banget kalau dimandiin nggak nangis kalau sudah selesai bun kita angkat jangan lupanya sangat kanan kita pegang bagian selangkangannya dan kita angkat begini kalau bunda takut untuk pegang begini langsung ambil anduk ini bisa begini langsung kita andukin andukin dan kita balikin kalau bunda takut Bunda bisa dengan satu cara lainnya yaitu seperti ini ini kita angkat kita setaruh di paha jadi eh paha kita menopang bagian perut anak perut bayinya jadi baru kita kasih handuk kayak gini tangan kirinya kita balikin dan tangan kanan kita menopang belakang seperti ini bunda selesai deh untuk mandinya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk di subscribe channelnya Zeron al-sabit ini perdananya Zeron bikin konten atau buat konten buat YouTube nya yaitu Zeron mandi di usia Zeron yang kedua bulan berat badannya sudah 6 kg ya jadi udah 2 kg 2 bulan ya 2 bulan 6 kg Zeron itu kalau mandi jarang nangis bintar sekali see ya